Bersihkan mental blockmu sekarang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salam dan Salam Berlimah Sahabat kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan mental block ya Nah begini Kebanyakan orang itu tidak paham bahwa Mereka itu belum berhasil mencapai apa yang mereka inginkan Gara-gara ada penghambat yang ada di dalam dirinya Tanpa mereka sadari Nah penghambat ini menjadi sabotase Atau yang mengrem Atau membuat langkah kita tidak maju-maju Dan itu tidak disadari Itulah yang namanya mental block Mental yang menghambat Sesuatu untuk kita bisa berhasil Banyak sekali mental block-mental block Setiap orang yang sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya Nah hasil apa? Ya mereka Bagi yang ingin berhasil dalam hal apapun Pencapaian apapun Misalnya sukses dalam hal karirnya Susah Sukses dalam hal bisnisnya Susah Tidak ketemu juga jodohnya Susah Nah Jadi Kalau misalnya mental block ini masih ada di dalam diri anda Maka anda akan kesulitan mencapai apa yang anda inginkan sahabat Itu sebabnya anda perlu yang namanya membersihkan mental block Saya tidak membahas caranya di video ini Nanti akan saya bahas di video yang lain Nah Kalau misalnya anda Merasa bahwa sudah melakukan berbagai macam upaya Berbagai macam usaha Ihtiar apapun itu Kok belum juga berhasil Misal saja Mental block inilah yang menjadi penghambat dalam diri anda Katakanlah Anda sudah Melakukan berbagai usaha Tetapi Tetap saja Tidak berhasil Gagal Gagal dan gagal Atau ketika anda ingin Mendapatkan jodoh Ingin menikah Anda yang sudah Berumur Usianya sudah matang Sudah mapan hidupnya secara finansial Tapi gak ketemu juga jodohnya Ya Sudah pacaran Eh tau-tau di tengah jalan putus Sudah mau menikah Eh tau-tau Gak jadi menikah Ya Setiap kali Punya pasangan Gak bisa sampai ke pelaminan Dan sebagainya Nah Kalau misalnya Anda tidak menyadari bahwa Anda punya mental block Dan tidak anda bersihkan Maka Selamanya Anda tidak akan Bisa mencapai apa yang anda harapkan sahabat Termasuk juga tentang rezeki Anda yang saat ini Sejauh ini Sampai detik ini juga Merasa Kesulitan rezeki Padahal anda sudah Berusaha keras Sudah bekerja keras Sudah banting tulang Begitu kan Anda sudah Bekerja mati-matian Bekerja pagi hari Pulang sore Bahkan tetang hari Bahkan mungkin sampai pagi hari Tapi Anda Rezekinya Begitu-begitu saja Segitu-segitu saja Nah Saat anda tidak menyadari akan hal ini Bahwa anda punya mental block Maka Selamanya Anda akan terkumpung dalam Penjara Mental anda Sehingga anda tidak bisa Jalan kemana-mana Sahabat Seolah-olah anda Nginjak gas Tapi anda juga Nginjak rem Bagaimana anda bisa maju Bagaimana anda bisa melangkah Bagaimana anda bisa Sampai ketujuan Anda berupaya berikhtiar Sebisa dan semampu anda Bekerja keras Tetapi Di dalam diri anda Ada yang menghalangi Nah ini Tidak bisa Itu sebabnya Jika anda Sudah berusaha keras Kok Batin anda Masih ada perasaan Kok susah ya Kok tidak berhasil ya Saya sudah melakukan A, B, C, D Kok tidak Ada hasilnya ya Kalaupun ada hasilnya Tidak sesuai harapan Nah itu sebabnya Anda perlu yang namanya Memberisikan Mental Block Saya telah membuat Buku digital Jurus terlarang Menarik uang Berisi jurus-jurus Yang sudah terbukti Dan teruji Untuk menarik Keberlimpahan uang Sudah lebih dari 300 orang Memilikinya Dan banyak yang Merasakan manfaatnya Kabar baiknya Anda mendapatkan Dua bonus dari saya Berupa audio Terapi rezeki Dan gabung Grup support Sia telegram Miliki sekarang juga Dan hubungi nomor kontak Yang tertera disini Orang-orang yang Tidak paham tentang ini Mereka akan tetap Terus berusaha Berupaya Secara lahir ya Secara fisik Ya Tanpa membersihkan Mental Block Yang ada di dalam dirinya Ini akan menjadi Bercuma Dan Kalau misalnya Mental Blocknya ini Sudah bersih Tanpa harus melakukan Berbagai macam usaha Sekeras apapun Maka bisa berhasil Itu sebabnya Pentingnya Membersihkan Mental Block Anda sekarang juga Nah Kalau misalnya Anda kenal Dengan seorang Terapis Anda bisa Minta tolong Untuk Dipersihkan Mental Blocknya Ya Mungkin Ada Keyakinan Keyakinan Salah Di dalam Pikiran Bawa sadar Anda Ketika Anda ingin Sukses Dalam hal karir Atau dalam hal bisnis Atau rezeki Anda Lancar Tapi Ada Mental Block Yang tanpa Anda sadari Sejak kecil Ditanamkan ke orang tua Dari orang tua Anda Pada Anda Misalnya Le Dalam bahasa Jawa ya Kita ini orang kerele Gak mungkin bisa Hidup Bahagia Berkelimpahan Berkecukupan Sehingga ketika Pernyataan itu Yang disampaikan oleh Orang tua Anda Orang tua Anda itu adalah Public figure bagi Anda Punya otoritas Sehingga benar-benar Masuk ke dalam Pikiran Bawa sadar Anda Lalu Itu menjadi Program Di dalam pikiran Anda Alhasil apa? Nah Ketika Anda punya Keyakinan bahwa Anda orang susah Orang miskin Bisa Sukses Gak bisa maju Mau usaha Sekeras apapun Anda Ya gak akan berhasil Sahabat Sama halnya ketika Anda Berada di lingkungan Orang-orang Anda punya tetangga Yang hidupnya berlimpah Berkecukupan Dan Anda Melihat bahwa Tetangga Anda itu Kurang baik Tabiatnya Kurang bagus Dalam toleransinya Tidak dermawan Bahkan Terkenal kikir Ya Pelit Sehingga Anda meyakini Bahwa Oh orang kayak itu Jahat Oh orang kayak itu Pelit Oh orang kayak itu Sombong Alhasil Kalau misalnya Anda Bekerja keras Sebisa Anda Semaksimal mungkin Tapi Anda masih punya keyakinan Seperti itu Ini akan bertolak belakang Di satu sisi Anda Secara Pikiran sadar Anda ingin Punya uang Anda ingin hidup Berkecukupan Tapi bahwa sadar Anda Punya keyakinan Oh orang Sombong itu Orang kayak itu Sombong Orang kayak itu Pelit Sehingga ini bertolak belakang Ketika bertolak belakang Ya tidak akan bisa selaras Ketika tidak bisa selaras Ya Sama halnya tadi Anda Nginjak gas Dan juga Anda Nginjak Anda tidak bisa Kemana-mana Sahabat Maka Sekali lagi Bersihkan Mental block Anda Sekarang juga Sekian dari saya Saya salam Terima kasih dan Salam berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton